Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobatan Kita panen aja ini Bicinya Ini Hybrid juga Hasil Kristal saya silang-silang ini Tinggal kita semai Kalau saya biasa-biasakan Seperti ini Saya ambil sampai Ini pun masih sampai tua Tidak saya potong Kita biarkan sampai yang muda-muda itu tua Jadi untuk memaksimalkan hasil panen Sebisanya Kalau Ini langsung dipotong Sayang Soalnya yang muda-muda masih ada yang baru keluar-keluar itu ada Sayang kalau langsung dipotong Jadi semisal Di bawah itu nanti kalau ada yang mau keluar varigata Kalau kita langsung potongan hilang bibit varigatanya Jadi di biarkan sampai dia maksimal Sampai habis semua Contoh seperti ini aja Ini kan sampai saya panen Nah ini sekarang yang mudah-mudah keluar lagi Kalau langsung dipotong ini juga bisa Biar pertumbuhan induknya Keluar daun lagi Soalnya biasanya kalau dia kasih makan anaknya Kasih makan ini Buah Buahnya Bicinya itu tidak Pertumbuhannya ke buah saja Ke daun berikutnya itu Susah Ada sih enggak semuanya ada Saya ada beberapa yang ini suka Meskipun Masih makan anaknya Masih makan biji Daunnya enggak Enggak sampai Berhenti untuk tumbuh daun lagi Padahal cuarang seperti itu Ini saya ada dua Ya tapi ya termasuk ini juga Ini yang saya panen ini Termasuk ini juga Ini meskipun dia Biji terus Buah terus Jadi enggak berhenti untuk keluar daun Enggak berhenti Berbuah Tapi kalau mau hasil Hasil ya dibantu kawinnya Kalau enggak dibantu kawin Ini bisa penuh seperti ini Anu Kawinnya dibantu Dari saat dia siap Siap kawin Kita kasih Putiknya Kita carikan putik dari tempat lain Banyak sih Banyak sih kalau masalah putik Tidak sampai ke Serbuk sari Maksudnya Kita carikan serbuk sari Kadang ini Kadang ini juga Itu malah lama Lama simpannya Tapi saya Keladi enggak pernah sukses Untuk antorium Alhamdulillah Kalau keladi Hanya sebagai wawasan saja Kita lihat di teman-teman itu Bisa Disimpan-simpan itu bisa Serbuknya Jadi pada saat butuh Serbuknya Tinggal ambil Ini seperti ini Mantep kan Ini banyak yang kecil-kecil Tidak sengaja Yang masih mudah-mudah itu Biarin sampai Dia tua Tidak produksi Baru saya potong Padahal jarang juga Biar maksimal Eman-eman Ini Alhamdulillah ini Enggak diganggu Sama tikus Biasanya ini Saya enggak kebagian Kalau yang pendek-pendek Alamat Sudah habisin Ini kita ambil sekalian Ini sama-sama Kristalnya ini Jadikan satu saja Masih bisa dipanen lagi Untuk beberapa yang belum tua Sudah habisin Habisin Tema saya ini Basah Belum ada Apa itu UP-nya Jadi hampir setiap hari itu hujan Hampir setiap hari hujan Kalau untuk indu-induan Kuat Dan untuk Ini Karena dia butuh Asupan yang banyak Kalau pas bertonggol ini Asupan Air Jadi dia bertahan Tapi kalau untuk yang Kecil-kecil Ditempatkan di hujan-hujan ini Waduh Hancur 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 Ini ada yang belum tua-tua Sedikit-sedikit itu ada Kalau mau dibuang Sayang Biarin aja tua Nanti kita ambil lagi Kalau sebagian Dari petani-petani yang lain Biasanya ini dibuang Sudah Habis Dibuang Habis dipanen ini pasti dibuang Dipotong Kalau saya enggak Sayang Eman-eman Kalau yang masih muda-muda Di bawah itu Dia pasti juga Pengen tumbuh Kecuali kalau kita lihat sudah Dia enggak ada isinya Ya enggak apa-apa Kalau masih ada sekiranya Bisa tumbuh Bisa ini Sudah bisa Masih ada bijinya Sayang-sayang Kalau di Lewatkan Lagi yang ini Ini Buahnya Bisa kita Tunggu lagi Oke Sampai ketemu di langkah kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun Sampai ketemu